Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di SanSanTV Apa kabar semuanya? Tetap sehat? Tetap di rumah ya? Jangan kemana-mana Hari ini teman-teman Aku sudah ada di ruangan rahasiaku Ini tempat semedi tiap malamku teman-teman Jadi Aku bisa nongkrong disini sendirian Itu dari Bismahrib atau Habis Isah Itu sampai jam 1, jam 2 teman-teman Sampai dimarahin istri Katanya mau dikunci Jadi hari ini aku ingin mereview Bahasanya mereview Ikan-ikanku sendiri Koleksi pribadiku Dari saiznya Jenisnya Terus juga belinya dimana Dan dulu belinya di harga berapa teman-teman Tapi Ketika aku Mengekspos harga-harga Dari ikan-ikanku ini Tolong jangan dijadikan patokan harga teman-teman Karena Untuk ikan-ikan koleksi seperti ini Buat penghobi itu tidak ada Patokan harga teman-teman Jadi dari Satu seller ke seller yang lain Biasanya berbeda-beda Dan jangan dijadikan patokan Oke Jadi sekali lagi teman-teman Untuk ikan-ikan koleksi ini Sebenarnya tidak ada standar harganya Kita suka Kita bayar Ya sudah gitu ya Walaupun harganya berapa Yang penting kita suka Karena kan ini menyangkut masalah rasa Teman-teman Oke Jadi hari ini aku pengen mereview Ikan-ikanku sendiri Dari jenis Dan Yang aku sebutkan tadi Oke Yang pertama kita review adalah Di depan kita ini Baby Marujambi Yang sekarang Saiznya sekitar 11-12 cm Dan ini Di depan ini ada 6 ekor Yang beberapa ekornya Nanti akan aku jadikan giveaway Untuk teman-teman semua Jadi tunggu saja Di Sansan TV ya Baby Marujambi ini Dulu pertama kali aku beli itu Di size 4-5 cm Dan harganya Sekitar 20-an ribu Per ekor teman-teman Dan alhamdulillah Sekarang Sudah 11-12 cm Matanya sudah mulai merah Dan barnya sudah mulai Tebal-tebal ini Oke lanjut lagi Ke koleksi Pribadiku yang lain ya Di depan ini Ini ada Baby Marujambi juga Ya masih Size Antara 16-an lah 16 cm Ini 15 cm Dan ini masih 11-12 cm Teman-teman Dan ini termasuk Dari rombongan Baby Marujambi Yang tadi ya Dan yang ini Maruburnio ini Ini gratis Teman-teman Karena Ketika aku beli Ini Yang di depan ini 2 ini Sebenarnya aku dulu Beli 4 4 itu Di kisaran 25.000 Dan size-nya Masih 7-8 cm Teman-teman Nah Waktu itu Beli 100.000 Dapat 4 Kemudian Aku dikasih Bonus 1 ini Size-nya Masih kecil Sekali 3-4 cm Teman-teman Alhamdulillah Sekarang Di size 16-an cm Teman-teman Untuk 2 ini Sementara yang 2 lagi Itu tidak selamat Karena dibully Sama Cana Limbata Teman-teman Nah Yang ini Alhamdulillah Sudah 15-an cm Dan sudah mulai Tumbuh bunga dia Oke Lanjut lagi Kita ke ruangan Tempat semelidiku Masih ada banyak Cana lain disana Kita review Dan Di size berapa Harganya berapa Oke Kita sudah sampai Di ruang Semediku Dimana Banyak cana Yang aku kumpulkan Jadi satu Biar terorganisir Dan Biar Apa ya Biar terlihat rapi Teman-teman Nah Untuk ukuran Tanknya sendiri Ini ada 1 2 2 3 4 5 6 Ini size nya Sama semua 120 Tinggi 40 cm Dan Lebar Itu 50 cm Teman-teman Oke Lanjut saja ya Kita review Koleksi pribadi Dari Sang Can TV Di depan ini Ada Maru Red Sampai Teman-teman Size sekitar Belum ada Kalau 50 cm Ini mungkin Di sekitar 48 cm Dan Kebetulan Ini masih Gigit ekor Teman-teman Bisa dilihat ya Itu masih rusak Walaupun Sebenarnya Kemarin itu Sudah Hampir sembuh Dia sudah Mulai Berkurang Aktivitasnya Untuk Menggigit ekor Cuma Karena aku Pindah ke sini Dan Aku sibuk Dengan Toko Starfish Akhirnya Dia jadi Kumat lagi Ini Belum Belum Aku bisa Treatment Secara maksimal Dan Ini Dulunya Aku Barter Dengan 2 ekor Jelosiantarum Teman-teman Dulu aku punya 2 ekor Jelosiantarum Dan Kebetulan Ada teman Di Pekalongan Dia Punya Red Sampit Ini Dan masih Gigit ekor Akhirnya Aku tekerin Jadi ini Tidak keluar Biaya Cuma Keluar Biaya Ongkos Kirim Saja Dan Harganya Dulu Dia beli 2 juta Teman-teman Aku Barter Dengan 2 ekor Jelosiantarum Ukuran 40an Sentimeter Lanjut Lagi Yang ini Ada Maruburnio Ini Maruburnio Di size Sekitar 30an 2 cm Dulu aku beli Masih 30 cm Teman-teman Alhamdulillah Bisa dilihat Sudah mulai Ada bunganya Ini Ini pakanya Udang Dan ini Ketika aku beli Itu Kalau tidak Salah Di 180an Teman-teman Di 180an Karena aku dulu Beli Borongan Ikan ini Dengan Tank Ukuran 80an Sentimeter Itu 230an Kalau tidak Enggak salah Anggap saja Tanknya Itu Di Harga 50an Ribu Anggap saja Ini harganya 180 Dan ini Ini ada Marsum Maru Sumatra Teman-teman Dan Ini ada Tanaman Frogbit Dan ini Sebenarnya Sudah bisa Menguning Cuma Kekurangannya Bar-nya Tidak Nampak Dia Polosan Seperti Pisang Teman-teman Seperti Pisang Yang direndam Di dalam Air Dan Untuk Harganya Sendiri Ini Aku dapat Agak Mahal Teman-teman Ini Aku dapat Di sekitar 400 ribu Waktu itu Karena Aku tuh Orangnya Tidak Sabaran Ketika Aku pengen Sesuatu Dan Ada Yang Nawarin Ya Aku Senang Aku Kejar Teman-teman Karena Sekali Lagi Ini Kan Masalah Rasa Masalah Hati Jadi Tidak Ada Patokan Harga Ya Ya Kadang Aku Juga Mikir Kok Ini Kemahalan Kok Ini Kemurahan Tapi Alhamdulillah Bisa Aku Dapat Ini Belinya Di Teman Di Jakal Aku Lupa Namanya Tapi Salah Satu Penghobi Juga Di Jakal Jalan Kali Orang Teman-teman Dan Rata-rata Semua Maruku Ini Didapat Dari Koleksi Pribadi Penghobi Jadi Harganya Ya Kadang Agak Tinggi Tapi Kadang Juga Agak Murah Karena Waktu Itu Apada Butuh Uang Teman-teman Lanjut Lagi Ya Nah Yang Ini Yang Ini Juga Maru Sumatra Ini Sepertinya Maru Jambi Teman-teman Ini Aku Beli Sekitar Berapa Ya 120 Kayaknya 120 Ini Karena Sudah Lama Aku Beli 120 Dan Ini Masih Proses Treatment Teman-teman Ini Juga Ya Belum Terlalu Menguning Ya Tapi Bar Ini Sudah Terlihat Dengan Jelas Terus Bakar Bungunya Sudah Mulai Terlihat Teman-teman Jadi Untuk Apa Ya Untuk Treatment Maru Ini Sebenarnya Tidak Bisa Dua-duanya Maksudnya Tidak Bisa Berbarengan Treatment Warna Dan Treatment Bunga Jadi Harus Salah Satu Nah Kebetulan Ini Sedang Di Treatment Bunga Teman-teman Oke Lanjut Lagi Dari Maru Sumatra Ini Kita Ke Tank Yang Disini Ini Ada Auranti Ini Aku Beli Masih Kecil Dulu Di Size Sekitar 16an Sentimeter Dan Sekarang Ini Dan Harganya Waktu Itu Ini Di bawah Harga Pasaran Teman-teman Karena Ada Momen Spesial Aku Belinya Di Mas Cahaya Waktu Itu Dia Sedang Ulang Tahun Nah Ada Promo Ulang Tahun Mas Cahaya Akhirnya Aku Dapat Satu Ini Di Harga Rp 450.000 Tapi Kalau Sekarang Jelas Tidak Tidak Dapat Untuk Uang Segitu Ya Karena Sekarang Auranti Sedang Mahal-mahal Ini Teman-teman Mungkin Untuk Sekitar Size Di Depan Ini Mungkin Bisa Sampai 1 Juta Selanjutnya Ini Ada Yellow Centarum Juga Ini Ini Di Size Sekitar 24 cm Dulu Aku Beli Masih 21 cm Teman-teman Ini Aku Suka Dari Ikan Ini Ini Mentalnya Keren Ini Walaupun Dia Habis Loncat Atau Habis Dibully Sama Teman Sampingnya Karena Dia Lompat Sekat Dia Tetap Bisa Soap Dikasih Kaca Seperti Ini Dia Tetap Mau Teman-teman Dan Barnya Juga Tebel Ini Sekarang Sudah Mulai Menunjukkan Bunganya Ini Dari Depan Sampai Belakang Sudah Mulai Terlihat Teman-teman Cuma Sayangnya Ekonnya Sobek Karena Terlalu Banyak Gaya Ini Ini Oke Ini Sudah Harganya Sendiri Ini Dulu Aku Beli 100.000 Teman-teman 100.000 Dan Ini Adalah Salah Satu Maru Pertamaku Salah Satu Maru Pertamaku Sudah Berapa Bulan Di Disini Alhamdulillah Masih Sehat Jadi Sehat Terus Kamu Ini Aku Beli Juga Dari Koleksi Pribadi Seseorang Di Dekat Sleman City Hall Di Sleman Tentunya Oke Nah Kalau Yang Ini Ini Ada Red Centarum Red Centarum Ini Harganya Dulu Aku Masih Masih Apa ya Ini Aku Beli Langsung Dari Kalimantan Teman Teman Ada 12 Ekor Waktu Itu Dan Harganya Sendiri Dengan Ongkirnya Sekitar 6 Juta Sekitar 6 Juta Dan Dari 12 Ekor Itu Sekarang Tinggal 3 Teman Teman Yang Aku Keep Yang Aku Suka Dari Ini Adalah Calon Bunganya Banyak Banyak Ini Dan Barnya Rapi Walaupun Mentalnya Masih Label Ini Teman Teman Tapi Dia Sudah Mulai Soap Dikasih Kaca Seperti Ini Nah Kenapa Aku Lebih Suka Red Centarum Karena Bunganya Banyak Waktu Itu Teman Teman Jadi Dulu Itu Aku Masih Belum Tahu Tentang Red Sampet Seperti Apa Tapi Ketika Aku Melihat Red Centarum Aku Langsung Jatuh Cinta Karena Bunganya Yang Banyak Terus Juga Terlihat Eksotis Teman Teman Beneran Oke Ini Di size Sekitar 32 Sentimeter Dengan Harga Om Johan Waktu Itu 6 Juta Dapat 12 Ekor Oke Nah Kalau Yang Ini Ini Sebenarnya Tidak Masuk Hitungan Review Koleksi Pribadiku Karena Ini Punya Teman Aku Cuma Dititipin Sebelum Ini Dikirim Ke Jakarta Nah Kalau Kalian Lihat Video Sebelumnya Di Pas Kontes Channel Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Juara Duanya Teman Teman Juara Duanya Dan Ini Aku Beli Dari Om Restanto Di Bantul Untuk Harganya Sendiri Karena Ini Bukan Koleksi Pribadiku Jadi Aku Tidak Bisa Menyebutkan Secara Pasti Harganya Cuma Ini Di Atas 2 Juta Teman Teman Untuk Size 40an Sentimeter Dan Ini Ikan Istimewa Mentalnya Benar Benar Bagus Teman Teman Oke Lanjut Lagi Ini Ada Bentar Oke Lanjut Lagi Ini Ada Red Centaurum Juga Dan Ini Masih Rombongan Datangnya Dengan Yang Ini Jadi Harganya Sudah Aku Sebutkan Tadi 6 Juta Dengan 12 Ekor Dan Aku Belinya Ini Di Om Tama Dia Punya Facebook Tama Red Centaurum Teman Teman Jadi Kalau Kalian Pengen Beli Dengan Jumlah Banyak Kalian Bisa Hubungi Om Tama Tama Red Centaurum Namanya Ini Yang Aku Suka Dari Ikan Ini Dia Kalau Dikasih Kaca Langsung Ngedok Kalau Bahasa Cupangnya Ngedok Teman Teman Dan Matanya Bisa Merah Lihat Nah Ini Yang Itu Kan Ada Luka Di Kepalanya Karena Dia Mungkin Mau Lompat Terus Kejedok Sisiknya Terlepas Ini Cuma Aku Biarin Seperti Ini Nanti Dia Sembuh Sendiri Jadi Buat Kalian Jangan Bingung Kalau Tiba Tiba Ada Luka Misalnya Sisik Terlepas Di Kepalanya Ya Karena Nanti Dia Akan Sembuh Sendiri Dia Punya Zat Albumin Yang Membantu Mempercepat Penyembuhan Luka Dan Ini Masih Aku Pertahankan Karena Aku Suka Dengan Ikan Ini Karakter Ikannya Itu Dia Mentalnya Bagus Ya Walaupun Barnya Tidak Simet Samping Kanan Itu Lima Samping Kiri Tujuh Tapi Bakat Bunganya Dia Banyak Bisa Dilihat Ya Itu Yang Titik Putih Itu Di Antara Badannya Itu Itu Adalah Bakat Oke Kalau Yang Ini Juga Masih Recintarum Ini Masih Serombongan Dengan Dua Ekor Recintarum Yang Aku Sebutkan Tadi Ya Cuma Dari Beberapa Ikan Ini Yang Paling Susah Ditreatment Mentalnya Mungkin Karena Sekatnya Tidak Aku Tutup Ya Sekatnya Tidak Aku Tutup Dan Kebetulan Dia Punya Mental Yang Lebih Bagus Dia Serasa Jadi Penguasa Dan Dia Jadi Bawahan Tidak Ada Yang Spesial Dari Ikan Ini Cuma Aku Masih Pertahankan Teman Teman Oke Lanjut Lagi Kita Ke Koleksi Pribadiku Yang Lain Kita Lanjut Lagi Di Depan Ini Ada Tank Dengan Isi Dua Cana Limbata Teman Teman Dan Ini Per Sudah Lima Kali Proven Lima Kali Proven Dan Kalau Bisa Terlihat Ya Ini Sebenarnya Ada Makhluk Kecil Kecil Di Sana Ini Baru Aja Mengeluarkan Anakan Teman Teman Tuh Ini Pejantanya Dia Sedang Ngomong Ikannya Sedang Ngomong Anaknya Tidak Terlalu Terlihat Dan Ini Adalah Betinanya Ini Ini Sangat Produktif Sekali Disini Oke Tidak Ada Yang Spesial Dari Ikan Ini Ini Cuma Ikan Kali Biasa Kita Lanjut Lagi Ya Oh Iya Untuk Limbat Taper Tadi Aku Dulu Belinya Cuma Rp40.000 Teman Teman Itu Juga Dari Koleksi Pribadi Seseorang Aku Tidak Begitu Tahu Cuma Tahunya Dari Facebook Saja Ada Yang Nawarin Limbat Taper Kemudian Aku Hubungi Dan Aku Beli Nah Kalau Yang Di Depan Ini Maru Lagi Karena Disini Kebanyakan Rata Rata Canamaru Teman Teman Ini Size Sekitar 18-19 Sentimeter Dan Bisa Dilihat Bunganya Terlihat Ya Walaupun Barnya Tidak Terlalu Rapi Ini Aku Beli Lumayan Agak Mahal Dulu Waktu Itu Ini 150 Size Sekitar 12 Sentimeter Dan Waktu Itu Memang Labelnya Red Maru Teman Teman Cuma Jadinya Jeloh Tapi Tidak Apa Ini Termasuk Salah Satu Ikan Kesayangan Disini Karena Bakat Bunganya Keren Tuh Terlihat Kan Bunganya Disini Oke Lanjut Lagi Nah Yang Ini Tidak Terlalu Terlihat Karena Ada Bayangan Dari Luar Ini Maruka Puas Teman Teman Maruka Puas Di Sekitar 18-19 Sentimeter Dan Ini Harganya Waktu Itu Aku Beli 120 Ribu Masih Buluk Sekarang Alhamdulillah Sudah Mulai Bagus Sudah Mulai Terlihat Bunganya Matanya Sudah Mulai Merah Nah Ya Walaupun Bakat Bunganya Sepertinya Tidak Akan Terlalu Banyak Ini Akan Jadi Ikan Yang Rata Rata Saja Tapi Masih Jadi Salah Satu Koleksi Pribadi Dari San TV Desai Sekitar 18-19 Sentimeter Maru Jeloka Puas Setelah Ini Kita Lanjut Di Tank Yang Paling Bawah Ini Sedang Aku Usahakan Untuk Bertelur Teman-teman Ini Ada Cana Pulkra Kalau Kalau Kenyebut Cana Fulkra Ada Cana Pulkra Ini Desai Sekitar 19-20 Sentimeter Ini Teman-teman Dua Ekor Yang Ini Jantan Yang Ini Betina Dan Alhamdulillah Mereka Sudah Pair Sudah Berpasangan Sudah Berjodoh Tapi Untuk Cana Pulkra Ini Untuk Cana Pulkra Ini Sebenarnya Ikan Yang Sulit Ditebak Karakternya Walaupun Sudah Terlihat Rukun Seperti Ini Suatu Saat Dia Bisa Saling Serang Bisa Dilihat Ya Ekor Rumpal Rumpal Seperti Itu Karena Tadi Malam Mereka Habis Bertengkar Gak Tau Mungkin Karena Urusan Rumah Tangga Atau Urusan Apa Tapi Yang Jelas Ini Sudah Per Sudah Rukun Untuk Pejantannya Yang Ini Sudah Sangat Birahi Sudah Pengen Mantap Mantap Sebenarnya Cuma Yang Betina Masih Ini Aku Kasih Ganggang Ini Teman Teman Aku Kasih Ganggang Dengan Santingan Lampu Cuma Sebelah Dan Disini Gelap Dan Ternyata Santingan Lampu Itu Juga Berpengaruh Berpengaruh Sekali Ya Karena Kemarin Aku Kasih Lampu Yang Sangat Terang Mereka Bisa Rukun Tapi Aku Ganti Dengan Santingan Lampu Yang Lebih Redup Mereka Jadi Lebih Agresif Dan Hasilnya Tadi malam Mereka Bertengkar Teman Teman Nah Ini Cana Fulcera Dari Myanmar Ini Walaupun Sepertinya Ini Hasil Dari Ternakan Lokal Teman Teman Ternakan Orang Indonesia Ini Yang Betina Dan Ini Yang Jantan Aku Pernah Ngasih Tahu Kalian Teorinya Mana Jantan Mana Betina Untuk Fulcera Teorinya Jadi Kalau Ada Yang Tanya Sama Aku Aku Masih Suka Meleset Aku Masih Sering Tanya Tanya Sama Senior Yang Lain Teman Teman Cana Fulcera Wih Dan Harganya Sendiri Untuk Dua Jenis Fulcera Ini Yang Ukurannya 18-19 cm Yang Jantan Itu Aku Beli Di Kisaran 400an Teman Teman Karena Memang Sekarang Lagi Banyak Yang Berusaha Untuk Membreeding Cana Fulcera Makanya Permintaan Untuk Cana Pulcera Yang Sudah Siap Produksi Itu Tinggi Sekali Harganya Jadi Naik Ini Sekitar 400 Sampai 500 Ribu Untuk Satu Ekor Setelah Dari Cana Pulcera Ini Ini Salah Salah Koleksi Koleksi Pribadi Disansan TV Kita Pindah Di Tank Berikutnya Ini Kebetulan Salah Satu Koleksi Pribadi Yang Terbaru Disini Baru Beberapa Hari Masuk Tank Ini Dia Teman Teman Mana Nah Ini Ini Ada Satu Pasang Asiatika Yang Gede Ini Ini Yang Betina Disas Sekitar 23 cm Dan Yang Jantan Ini Sudah Mode Birahi Sebenarnya Lise Sekitar 20 cm Teman Teman Jadi Aku Senang Ngelihat Cana Itu Berpasang Pasangan Bukan Untuk Di Breeding Atau Apa Ya Kalau Jadi Telurnya Ya Alhamdulillah Kalau Enggak Ya Dijadikan Apa Ya Kelangenan Teman Teman Kalau Boswa Jawanya Itu Dijadikan Kelangenan Bisa Untuk Pajangan Dilihat Seperti Ini Kan Asik Ya Ada Dua Ekor Cana Saling Rukun Berenang Kesana Kesini Ya Walaupun Bonusnya Adalah Bertelur Dan Semoga Saja Ini Bisa Bertelur Teman Teman Ini Kata Pemilik Lama Ini Pernah Kawin Cuma Disini Karena Masih Proses Adaptasi Belum Menunjukkan Tanda Mau Kawin Ya Ya Semoga Saja Sesepatnya Mereka Bisa Kawin Teman Teman Dan Untuk Harganya Sendiri Kalau Asiatika Lumayan Agak Mahal Ini Aku Kasih Kisaran Harganya Saja Kemarin Aku Beli Di Kisaran 1,5 Sampai 2 Juta Teman Teman Ya Di Kisaran Itu Ya Karena Memang Ukurannya Sudah Termasuk Gede Untuk Asiatika Ini Size 20 Dan 23 Sementara Untuk Size 16 17 Sementara Itu Masih Sekitaran 1 Juta Harganya Dan Sebenarnya Banyak Sekali Yang Punya Asiatika Per Ini Teman Teman Bahkan Banyak Juga Yang Bertelur Cuma Kendalanya Adalah Telur Telurnya Itu Pada Berjamur Tidak Tau Kenapa Ya Walaupun Ada Yang Jadi Tapi Sebagian Besar Berjamur Teman Teman Ini Termasuk Cana Dengan Produksi E-clayer Maksudnya E-clayer Itu Dia Ketika Bertelur Telurnya Akan Ngambang Di permukaan Air Dan Dijagain Oleh Jantanya Jadi Kalau Cana Itu Kan Ada Dua Mood Breder Dan E-clayer Mood Breder Itu Dia 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 Dihrami Di Mulut Pejantanya Kalau E-clayer Dia Mengambang Di atas Permukaan Air Terus Dijagain Sama Pejantanya Itu Tadi Teman Teman Kita Review Harga Dan Size Berapa Koleksi Pribadi Di Sanjan TV Cuma Untuk Tempat Belinya Kebetulan Aku Tuh Kalau Nyari Dijual Beli Facebook Teman Teman Di Grup Jual Beli Ikan Di Facebook Makanya Banyak Yang Aku Dapat Dari Koleksi Pribadi Seseorang Yang Kadang Aku Tidak Kenal Cuma W.A. Nan Terus Ketemu COD Ikan Cocok Tak Bayar Kalau Kalian Tanya Ini Dulu Belinya Dimana Kadang Lupa Di Siapa Dan Dimana Oke Karena Memang Aku Belinya Online Terus Juga Kadang COD Kadang Aku Ambil Dan Aku Tidak Kenal Orangnya Sebagian Itu Teman Teman Oke Oh Iya Karena Ini Sebentar Lagi Mau 100 Ribu Nih Sansan TV Nah Aku Berencana Untuk Mengadakan Giveaway Giveaway Itu Ada Ada Beberapa Marujambi Di Size 11 12 Yang Akan Aku Kasih Ke Teman Teman Semua Tapi Kendalanya Adalah Aku Tidak Bisa Mengirim Keluar Pulau Nah Oke Jadi Untuk Marujambi Ini Akan Aku Kasih Untuk Teman Teman Yang Ada Di Pulau Jawa Oke Yang Masih Bisa Aku Kirim Via Paket Nah Kebetulan Aku Masih Ada Sisa Satu Baju Predator Fish Lereng Merapi Dan Sansan TV Ini Ukurannya L Nah Yang Ini Insyaallah Akan Aku Giveaway Kepada Kalian Yang Berada Di Luar Pulau Jawa Jadi Ditunggu Saja Siapa Tahu Kalian Beruntung Jadi Seperti Itu Dulu Teman Teman Video Dari Sansan TV Kali Ini Kita Review Koleksi Pribadi Harga Dan Size Berapa Hmm Gitu Aja Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kita Jumpa Di Video Sampai Berikutnya Assalamualaikum Bye Bye